Sadeyana, keasikan bikin camilan buat anak-anak. Masa pelu upah belum masak buat makan siang. Mau masak ayam aja atuh, etak kesukaan asinai-nai. Aya dua jenis menu yang jadi favorit, ayam goreng tepung dan ayam goreng bumbu kuning. Mau masak ayam goreng tepungnya dulu ya. Kita akan menumbuk bawang putih ya sampai halus. Sekarang kita masukkan ayamnya untuk dulu muri bumbu ya. Masukkan bawang putih yang tadi udah mematumbuk, gak lupa merica bubuk dan garam. Lanjut tambahkan soda kue, gak perlu banyak-banyak sih, cukup satu sendok makan aja. Soda kue teh fungsinya untuk menyerap air, jadi nanti ayam yang dibikin hasilnya lebih garing, keriuk dan kering. Dan ini tangan saya sudah dicuci ya. Kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah kalau udah dibumbuin kayak gini, gak langsung mau masak. Biasanya emas simpen dulu di kulkas selama 4 jam, biar bumbunya teh bener-bener meresap ke daging. Kita masukkan plister dan diamkan selama 4 jam. Sekarang tinggal bikin adonan tepungnya di selena. Mama biasa meracik sendiri, gak pakai tepung-tepung instan, biar pas sama selera anak-anak. Bahan yang menggunakan sangat sederhana, ada susu bubuk, tepung terigu, protein tinggi dan tepung maizena. Susu bubuk ini langsung dicampur ke air satu mangkok ya, jangan lupa diaduk. Nah buat bumbunya, menggunakan bawang putih yang udah ditumbuk, penyedap rasa dan merica bubuk. Semua bahan yang emas sebutin tadi bisa dicampur jadi satu dan diaduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita lakukan penepungan, kita masukkan ayamnya. Kita masukkan 4 dulu ya, kita aduk-aduk. Biar lebih gampang dan gak lengket, emak ngaduknya pakai tangan gini nih. Eits, tenang aja atuh, mate udah cuci tangan dah ya, jadi dijamin bersih dan higienis. Ayam goreng tepung mah, orang-orang taunya berasal dari Amerika Serikat ya. Padahal resep ayam ini teh, udah ada ribuan tahun lalu dari Tiongkok dan juga Afrika. Kita campur rata. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Setelah itu kita celupkan ke air ini yang tadi sudah kita kasih susu bubuk ya. Setelah masuk kedua adonan kering dan basah, jangan langsung digoreng ya. Masukkan ke adonan kering lagi, sambil diteken-tekan biar setelah digoreng kulitnya makin crispy. Jangan didiamkan terlalu lama, kita langsung goreng saja kalau sudah seperti ini ya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja cemplungin ayamnya. Kalau goreng ayam begini mah, apinya yang sedeng-sedeng aja ya, biar matangnya rata. Duh, lihat, udah mulai berubah warna selena. Asik, itu tandanya sebentar lagi ayam gorengnya matang. Ini mantep banget, kriuk banget. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Wajib praktekin di rumah ya. Nah, sekarang lanjut ke menu kedua yaitu ayam goreng ungkep bumbu kuning. Mau udah siapin bahan-bahannya nih. Ada garam, kunyit, jahe, bawang putih dan bawang merah. Lanjut, semuanya ditumbuk sampai halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya, pemirsa. Biar makin gurih, jangan lupa masukkan garam dan gula secukupnya. Biar makin harum, masukkan lengkuas dan seret. Terakhir tinggal ayamnya deh. Kita diamkan selama lima menit saja. Kita diamkan semenit saja. Jangan lupa dibolak-balik, atuh, biar bumbunya meresap ke daging. Wanginya udah mulai kecium nih, Sarayana. Ini tandanya ayam udah mau matang. Jangan lupa, atuh, digoreng gula-nya. Ini dia, ayam gorengnya sudah jadi. Tuh, ini mah anak-anak emang bakalan lahap pisan makan siangnya. Nah, buat Sarayana yang mau praktekin resep emak, silahkan atuh. Dijamin raus pisan, oi. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih telah menonton!